Gawat, Waspada, Kapal Selam Pengintai Dan inilah peringatan Australia pada Prabowo Hingga terungkap rahasia glider Tiongkok Ini adalah sinyal bahwa angkatan laut Cina Sedang bersiap untuk mengerahkan kapal-kapal selamnya Mendekati lautan kita Inilah laporan intelijen Waspada perang besar di laut Cina Selatan Pengamat militer dan intelijen Susanding Tias Nevo Handayani Mengharapkan pemerintah Indonesia dan Prabowo Subianto Tidak menganggap remeh penemuan UUV Unmade Underwater Vehicle Atau drone di Pulau Tenggol Masa lembu dan kepulauan selayar Sulawesi Selatan Dan segera menetapkan langkah-langkah strategis terkait hal itu Kemhan, Mabels TNI, dan Mabels TNI Angkatan Laut Tidak boleh memandang remeh hasil temuan ketiga UUV Beberapa waktu yang lalu Jangan sampai konsentrasi menghadapi COVID-19 Kemudian mengurangi kuas padaan nasional Terhadap bahaya perang besar di laut Cina Selatan Pengamat intelijen itu melanjutkan Penemuan UUV itu merupakan fakta Bahwa penggunaan Unmade System Atau Sistem Tanpa Awak Telah dilakukan oleh berbagai negara maju di laut UUV yang ditemukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut Berlabel Senghyang Institute of Automation Chinese Academy of Science Merupakan platform khusus Yang dirancang Untuk mendeteksi kapal-kapal selam non-Chinese Dan merekam semua kapal-kapal Yang beroperasi di perairan Asia Tenggara Dan Laut Cina Selatan Penemuan UUV ini Juga menunjukkan Bukti bahwa perairan Indonesia Menjadi spillover Adu kekuatan militer antara Cina dan Amerika Serikat Berikut sekutunya UUV ini Masuk ke dalam kategori platform peneliti bawah laut Namun tidak menutup kemungkinan Cina atau negara lainnya Sudah meluncurkan USSV Unmade Subsurface Vehicle Yang sudah membawa persenjataan USSV ini Lebih berbahaya Daripada UUV Karena membawa senjata Wanita yang biasa di Sapa Nuning ini Menjelaskan Semua UUV Yang ditemukan dalam kondisi malfunction Dan bukan expired Yang artinya Ada kendala teknis internal Di dalam sistemnya Dari analisa awal Ketika UUV diperkirakan Sudah memiliki jam selam Lebih dari 25.000 Atau menekati 3 tahun Kemungkinan besar UUV tersebut diluncurkan November 2017 Menurut dia Langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah Terkait penemuan UUV itu Yakni Pertama Dari aspek hukum Perlu segera ditetapkan Peraturan penggunaan semua jenis Unmanaged System Di wilayah Indonesia Baik UAV Di udara USV Di permukaan laut Maupun UUV Di bawah permukaan laut Sejalan dengan itu Lanjut intelijen itu Juga dibutuhkan Peraturan pemerintah Yang menentukan Tata cara menghadapi Illegal Research Atau Penelitian illegal Di perairan Indonesia Mulai dari perairan kepulauan Hingga zona ekonomi eksklusif ZEE Selain itu Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto Dapat mengajak kementerian perhubungan Untuk segera memasang Underwater Detection Device Atau UUD Atau alat deteksi Di dalam laut Di seluruh alur laut Kepulauan Indonesia Atau ALKI Dan semua selat strategis Untuk memantau Semua lalu lintas bawah laut Utamanya di selat Malaka Laut Natuna Selat Makassar Selat Sunda Dan selat Lombok TNI Angkatan Laut Harus segera melengkapi Puskodalnya Dengan sistem pemantauan bawah laut Diperkuat dengan smart minds Yang dapat dikendalikan Secara otomatis Atau manual Kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut Juga harus dilengkapi Dengan anti-USSV Sistem Yang dapat menghadapi Serangan USSV Paparnuning TNI Angkatan Laut Juga harus meningkatkan Sistem pendidikan Bagi prajurit TNI Angkatan Laut Agar memiliki Kecakapan melakukan Peperangan Anti-USSV Sebagai bagian Dari kemampuan Peperangan Anti-Unmanned Sistem Di lain sisi Australia Terancam Penemuan glider Yang diduga punya Cina di selayar ini Jadi bahasan serius Di Australia Tapi tidak begitu Di Indonesia Media negeri kangguru ABC menulis Bahwa perairan di selatan Sulawesi itu Merupakan jalur menuju Australia Malcolm Davis Dari Institut Kebijakan Strategis Australia Mengatakan Glider itu Ditemukan di rute Maritim Krusial Yang menghubungkan Antara Laut Cina Selatan Ke kota paling utara Australia Darwin Ini Adalah sinyal Bahwa Angkatan Laut Cina Sedang bersiap Untuk mengerahkan Kapal-kapal selamnya Mendekati Lautan kita Mendekati Utara Darwin Dan karenanya Kita harus bersiap Untuk menghadapi Peningkatan Aktivitas kapal selam Di pesisir Australia Jelas Davis Mereka Ingin memahami Kondisi Oseanografi Dan batimetri Dari kawasan tersebut Itulah Alasan glider-glider tersebut Dikerahkan Ibu Davis Pada awal 2020 ABC juga Pernah mewartakan Tentang aktivitas Sebuah kapal riset Berteknologi Tinggi Cina Yang tertangkap Basah Sedang memetakan Perayaan strategis Di sebelah Barat Australia Lokasi itu Merupakan area Yang ramai Dilintasi kapal selam Australia Sekutu Amerika Serikat Di Pasifik Memang Dinilai sebagai Ancaman terhadap Ambisi dominasi Cina Di Timur Australia Merupakan Salah satu Kekuatan di Pasifik Yang kerap menantang Glaim Beijing Atas laut Cina Selatan Pada November 2020 kemarin Australia Amerika Serikat India Dan Jepang Menggelar latihan Militer bersama Di Teluk Malabar Latihan tempur Di lautan ini Sempat membuat Tiongkok Berang Sebelumnya Kehebohan akibat Penemuan drone Bawah laut Yang duga milik Cina berlanjut Pada pekan ini Setelah Kepala Stah Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono Mengatakan Run bawah laut Yang ditemukan nelayan Di perairan selayar Sulawetik Selatan Merupakan Sea Glider Untuk riset Bawah laut Alat ini Sea Glider Banyak Untuk keperluan survei Atau untuk mencari Data Oseanografi Di laut Di bawah laut Kata Yudo Dalam jumpa pers Di pusat hidrografi Dan oseanografi TNI Angkatan Laut Pus Hidrosal Di Jakarta Utara Senin 4 Januari Alih-alih Membuat publik tenang Penjelasan Laksamana Yudo Justru memantik Banyak pertanyaan baru Misalnya Siapa Pemilik glider tersebut Berapa banyak Peranti asing sejenis Di lautan Indonesia Data apa Yang dikumpulkannya Kepada siapa Data-data tersebut Dikirimkan Bagaimana Menurut pendapat Anda Dikirimkan selamat menikmati